Hai baik langsung saja disini aku ada servisan sope Sony Sony XJet ya Nah jadi disini tutorial cara membongkar LCD nya atau kita ingin melepaskan LCD nya Nah jadi kenapa dibongkar jelas ada kerusakan ya jadi disini kerusakannya di cest dia cuman seperti terus ya jadi meskipun satu malam dia tetap begitu ya jadi cuman disini tutorialnya cara melepaskan LCD nya saja ya Nah jadi disini aku sudah siapkan separator ya dan ini sudah aku panaskan di suhu 100 ya jadi taruh aja handphone nya seperti itu jadi sambil menunggu pemanasan disini aku sudah siapkan ya alat untuk melepaskan LCD nya nah dan ini aku bikin dari bekas touchscreen tablet ya tablet advent tapi yang plastiknya aja yang aku ambil jadi aku potong sesuai keperluan gue sendiri ya Nah jadi handphone ini sudah lumayan panas ya jadi disini kita cari aja selahnya ya Jadi kalau bisa kita utamakan dari atas ya pastikan handphonenya sudah panas ya jadi pemanasan pemanasan nya kurang lebih 5 menit ya tapi separatornya seperti tadi ya semang sudah kita panaskan di suhu 100 ya jadi kalau LCD nya kalau memang sudah kita panaskan ya yang penting kita sudah tahu triknya ya mudah ya sebenarnya ya pada intinya tetap mental juga sebenarnya ya tergantung dari keberanian kita ya jadi buat teman-teman yang ingin belajar ya sebenarnya ya harus berani ya jadi pada intinya kita kita memang harus berani ya dan kita pun harus berani mengambil resiko ya sebab pada intinya eh apalagi handphone-handphone zaman sekarang itu kebanyakan yang kita buka LCD nya dulu ya baru kita bisa bongkar Hai jadi meskipun kerusakan sepele apapun kalau sudah seperti handphone seperti ini ya jadi kita memang harus berani ya jadi harus diberanikan cuman tetap hati-hati dan sabar dan perlu waktu juga ya kalau agak dingin ya kita panaskan lagi ya kalau handphonenya agak dingin kita bisa panaskan lagi jadi jangan terlalu dipaksakan ya jadi pada intinya kalau kita enggak hebat di software ataupun kita enggak bisa ganti MC atau gimana yang penting kita setidaknya kita hebat bisa membuka LCD nya ya hahaha jadi kita sendiri harus punya kemampuan tersendiri ya Hai yang penting kita saat mencongkel itu memang sudah di bagian atas ya eh bagian atas bagian bawah LCD nya ya jadi jangan di tengah-tengah ya kalau sudah agak dingin ya kita panaskan lagi nah dan disini sudah aku panaskan dan pilih agak aku skip ya jadi ini sudah panas jadi para teknisi atau kita ingin belajar service HP ya ataupun service HP pemula jadi usahakan kita kita sendiri punya kemampuan tersendiri ya kadang-kadang orang berbeda-beda ya ada yang kemampuannya memang hebat di bagian mesin ada pun yang di bagian software ya tapi bagian untuk bagian bongkar kalau enggak bisa ya percuma ya jadi kalian kita sendiri kita harus punya kehalian sendiri yang setidaknya kita bisa bongkar-bongkar ya apalagi seperti handphone saat ini ya Nah jadi ini soketnya ya jadi tinggal kita eh terserah yang mau pakai vinset mau pakai kuku nah seperti ini ya jadi handphone ini kenapa dibongkar ya jadi karena dia itu karena konektor chargernya itu cuman sekedar longgar ya tapi meskipun hanya sekedar longgar ya memang tetap harus kita bongkar ya udah dan ini sudah sudah aku kasih lampsteel di bagian area charger ya jadi biar dia eh ngepress ya jadi ini sudah selesai maaf ya Bro ya cuman saya gadar selamat menikmati